halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel pecinta tumbuhan nah kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk mereview perbedaan antara jahe dan lengkuas nah mungkin ada diantara teman-teman yang masih bingung apa sih bedanya antara lengkuas dan jahe, nah silahkan disaksikan video ini untuk membedakan mana sih yang jahe dan mana yang lengkuas saya akan menerangkan satu persatu dari bumbu masak ini oke yang pertama saya akan menerangkan bentuk dari jahe teman-teman bisa lihat di layar komputer atau layar hp ini adalah jahe bentuknya itu beruas dan warnanya krem agak keputihan itu namanya jahe kegunaan dari jahe ini adalah kalau untuk masakan itu digunakan setiap kita memasak gula nah memasak gulai seperti gulai daging gulai ikan gulai sempedas atau gulai nangka wajib dimasukkan jahe ini jadi hampir semua gulai atau masakan menggunakan bumbu masak jahe ini nah jahe ini selain untuk bumbu masak juga digunakan sebagai obat batuk dan juga bisa direbus dan kita minum airnya untuk menghangatkan badan dan juga untuk batuk bagi anak-anak maupun dewasa nah untuk batangnya atau tumbuhannya ini adalah bentuk dari daunnya daunnya agak kecil tapi panjang dan tidak terlalu tinggi tumbuhannya nah jahe ini selain untuk bumbu masak dan juga obat juga digunakan sebagai obat luar ya seperti gatal-gatal selain diminum airnya juga bisa digunakan untuk obat luar seperti gatal-gatal dan penyakit kulit lainnya nah ini teman-teman bisa lihat ya ini adalah jahe jahe oke ya sekarang kita masuk pada lengkuas ya ini adalah lengkuas nah coba teman-teman lihat perbedaan warnanya cukup mencolok ya nah disini atau di bawah ini adalah jahe sementara yang ini yang saya pegang ini adalah lengkuas bentuknya agak coklat ya kecoklatan akarnya juga besar-besar dan keras nah daging dari lengkuas ini ya sangat keras sekali kalau untuk dimasukkan ke dalam masakan itu harus digeprek pakai batu nah kegunaan dari lengkuas ini adalah pertama untuk bumbu masak yang berbau daging saja ya seperti gulai daging gulai sup daging gulai sempedas daging ya atau yang berbau daging atau gulai ikan besar itu sedikit dimasukkan lengkuas jadi tidak semua gulai menggunakan bumbu masak lengkuas ini ya oke dan lengkuas ini selain untuk bumbu juga digunakan untuk obat-obatan ya sering juga masyarakat merebus lengkuas ini dan dicampur dengan bumbu lainnya atau obat-obat lainnya untuk obat-obatan tertentu ya dan lengkuas ini juga bisa digunakan untuk pengobatan penyakit kulit ya maupun diminum maupun ditaruh atau diletakkan di kulit yang sakit oke nah kita masuk seperti apa sih ya daun dari lengkuas nah ini adalah daun lengkuas ya besar panjang dan lebar ya beda sekali dengan daun ukurannya beda ya dengan daun jahe oke di lengkuas ini daunnya lebih besar dan lebih panjang oke teman-teman mungkin selama ini bingung ya masih ada yang belum mengetahui apa beda antara jahe dan lengkuas ini nah sekarang sudah melihat video ini berarti teman-teman sudah bisa membedakan mana yang jahe dan mana yang lengkuas oke dan apa saja kegunaan lengkuas dan juga jahe jadi jangan bingung lagi ya untuk apa jahe dan untuk apa lengkuas nah teman-teman semuanya jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like komen dan subscribe dan jika seandain teman-teman ingin mereview atau mereview atau meminta saya untuk mereview bumbu masak lainnya atau perbedaan bumbu lainnya silahkan request ya di kolom komentar insyaallah jika ada waktu akan saya review requestnya ya teman-teman semuanya sekian video ini jangan lupa subscribe video ini dan like dan komen ya sekian terima kasih selamat istirahat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati